Hai cuciakan tusuk gigi ya lalu kita masukin seperti ini nah udah ngangkat sendiri kan nah kita nakit dulu nah selamat menikmati membuat martabak mini ya martabak manis yang dibutuhkan disini yang siapkan 250 gram tepung terigu yang pakai cakra 2 butir telur ada 50 gram gula pasir 15 gram susu bubuk 25 gram mentega cair ada setengah sendok teh ragu instan dan disini ada baking soda baking soda nanti seperempat sendok baking soda seperempat sendok baking powder ya dan dua butir telur ini dan air 300 mili ya air 300 mili sekarang nyong mau kasih tahu bikin biangnya dulu ya ini kita sisihkan dulu nah cara bikin biangnya yakni kita sediakan dua sendok eh satu sendok air akad ya jangan air panas tapi air hangat oke ini ada air hangat sekitar dua sendok atau satu sendok boleh nah kita masukkan eh apa ini raginya kemudian kita tambah satu sendok gula nah ini untuk bahan biangnya caranya diaduk lagi dimasukkan gula dan air hangat kocok-kocok kita diamkan 10 menit ya oke kita diamkan dulu 10 menit oke langkah selanjutnya kita masukkan semua bahan ke wadah ada terigu susu bubuk susu bubuk gula pasir baking powder kemudian kita aduk kita tuangkan air sedikit 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 ya jadi ya selamat menikmati selamat menikmati kalau memang masih kurang cair bisa ditambahkan air ya sampai adonan benar-benar tidak bergerindil dan semut semut ya ini bahasa Inggrisnya semut semut berarti kerutuk-kerutuk ya nah ini kalau sudah campur seperti ini kita masukkan cairan telur sama telur sama apa tadi gulanya ya yang separohnya tadi nah kita aduk nanti martabaknya akan hasilnya sangat-sangat bagus ya nggak usah di mixer ya ini mau pakai mixer juga boleh yang tanpa mixer nih ya nanti gimana hasilnya kalau biasa pakai mixer kali ini no mixer aduk terus sampai tidak bergerindil nah kemudian masukkan nah ini biang yang udah dibikin tadi ya kalau aktif ragi itu aktif akan bergelembung akan berbusa seperti ini ini tandanya lagi masih aktif kita masukkan aja kita aduk lagi sampai rata cairan akan seperti ini ya ini berarti air udah pas ya 300 mili enggak terlalu enter juga enggak terlalu kental oke kayaknya adonan sudah cukup bagus sudah enggak ada yang bergerindil kita diamkan dulu sampai 30 menit ya kita tutup dulu bisa pakai serbet setelah atau pakai tutup panci bisa suka-suka bisa pakai serbet kayak gini dibiarkan 30 menit oke setelah 30 menit kemudian seperti ini ya udah lihat itu ada lupang-lupang kecil-kecil punya tuh nah langkah selanjutnya kita masukkan mentega cairnya kemudian kita tambahkan seperempat sendok baking sodanya di baking soda ini las ya kita aduk lagi sehingga tersampur rata nah cantik oke oke cuman segini aja gini aja oke nah di sisi lain kita siapkan apa nih teplon atau citakan matabang ini ya yang bener-bener sampai panas ya tandanya panas itu kita sembur sedikit air nah sudah seperti itu oke lalu kita masukkan adonan tadi kita tuangkan adonan menggunakan sendok sayur setengah saja kenapa kita orek-orek kayak gitu biar ada lubangnya ya ada apa itu pinggirnya itu mempunyai pinggiran yang cantik tuh kita isi setengah kita isi setengah kita tekan kayak gini ya kubutuk 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 tumpah oke kita tutup kita tutup biarkan pelan-pelan matang sendiri ya nanti kalau udah semua bergelembung itu kita olesin kita taburin sedikit gula pasir nah ini tandanya udah matang ya seperti ini udah nah ini bagus ya ada sarang-sarangnya gini nah mudah kan caranya nah lihat pantatnya juga cantik nah ini berarti udah matang kita angkat kalau agak lengket bisa pakai tesuk gigi dikiniin ya jadi enak angkatnya nah ini berarti bagus nih ngangkat semua panas coy nah hasilnya bagus banget oke tinggal kita mau kasih apa ya topnya ini hasilnya ya sum mekrok bersarang ini ya martabaknya tuh tengok martabak mininya ini toppingnya nyong cuman pakai misis sama cheese sama susu kental makasih